Untuk non-fisik ini masih sama bapak dan sekalian untuk alokasinya untuk tunjangan profesi, untuk tunjangan khusus, untuk POS. Jadi yang pertama terkait dengan tunjangan, berbagai macam tunjangan yang dialokasikan, ini pemenuhan TKG, TPG dan tambangan penghasilan untuk PTKK masuk di sini. Jadi berkurang dari alokasi pusat dipindahkan ke alokasi TAK non-fisik. Ini lebih menjamin ketersediaan dan alokasinya juga sudah dikunci. Ini alokasinya dan pagunya untuk masing-masing menu TAK non-fisik dari Rp112 triliun pengalokasiannya sedemiakan rupa. Nah ini kita lihat untuk anggaran tunjangan profesi guru, TPG, pagu anggarannya ini Rp50 triliun, Rp450.843.688.000. Untuk total Rp1.109.253 guru ya, terdiri dari guru PNSD sebanyak Rp998.824.000 dan guru P3K Rp110.429.000. Nah kemudian kita bisa lihat di bawah ada tambahan penghasilan guru atau TAMSIL. Anggarannya senilai kurang lebih Rp1.476.330.539.000. Ini untuk total Rp527.380.000 guru, terdiri dari guru PNSD Rp161.594.000 dan guru P3K Rp365.786.000. Ada juga di bawahnya tunjangan khusus guru atau TKG, di daerah khusus ini juga ada anggarannya kurang lebih Rp1.6 triliun. Dan totalnya ini untuk Rp43.000.000 guru, terdiri dari guru PNSD dan guru P3K. Dan kita juga bisa melihat berdasarkan peraturan yang ada, untuk pencairan sertifikasi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 tahun 2023, kita lihat di sini. Untuk tabel 1, sinkronisasi data 28 sampai dengan 29 Februari, ini adalah jadwal pembayaran triwulan 1 di bulan Maret. Walaupun kita lihat di tahun-tahun kemarin itu biasanya ada juga yang di bulan Maret, tapi kebanyakan itu ada yang di bulan April. Semoga di tahun ini tepat waktu Bapak Ibu ya. Kemudian sinkronisasi data 31 Mei, ini jadwal pembayaran triwulan 2 di bulan Juni. Dilanjut, sinkronisasi data 31 Agustus, ini jadwal pembayaran triwulan 3 di bulan September. Dan yang terakhir, sinkronisasi data 31 Oktober, ini jadwal pembayaran triwulan 4 di bulan November. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar.